PT. Freeport Indonesia akhirnya menyepakati seluruh poin renegosiasi kontrak karya yang diajukan pemerintah. Freeport telah menyetujui seluruh renegosiasi terkait Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012. Menteri Koordinator Perekonomian Hairul Tanjung mengatakan kesepakatan tersebut tinggal menunggu penandatanganan dari kedua belah pihak, seusai sidang kabinet untuk menyetujui hasil renegosiasi tersebut. Dalam Undang-Undang Minerba disebutkan tentang kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian atau smelter. Sedangkan peraturan pemerintah mengatur kenaikan royalti emas dari 1% menjadi 3,75% dan royalti tembaga yang naik menjadi 4%. Sementara itu sebanyak 111 renegosiasi kontrak karya mineral dan batubara atau PKP 2B, dua kontrak karya udah kadar luarsa. Dari 192 kontrak karya masuk dalam PKP 2B memiliki masalah yaitu tumpang tindih wilayah dengan izin usaha pertambangan dan permasalahan pemegang saham sehingga dari 109 hanya 107 KK dan PKP 2B yang akan masuk dalam proses renegosiasi. Selamat pagi Pak. Dan terkait dengan PP tersebut telah disetujui oleh pihak PT. Priport Indonesia. Nah terkait dengan ini tentu kami menyambut gembira apa yang telah dilakukan oleh tim renegosiasi dan kami berharap bahwa secara cepat hal ini akan diselesaikan dalam bentuk penanda tanganan. Namun sebelum penanda tanganan tentu masalah ini akan kita mintakan persetujuannya kepada sidang kabinet.